Halo guys kembali lagi di channel Dewa Mainra dengan saya Dewa Mainra nah pada video kali ini saya akan mengupdate dari namanya building c70 racing jahat nah ini udah beli ini ya plat aluminium Dural jadi ini di akan digunakan untuk memakai eh digunakan untuk of bracket kaliper depannya guys ya Nah ini modalnya ya udah kayak gini ya dan ini memakai sayap Supra nah ini saya suka nih dari motor ini pemasangan oil coolernya rapi yang enggak terlalu banyak senang dan tidak panjang-panjang juga ya nanti saya akan bikin tutorialnya bikin kayak gini ya guys ya simak aja stay tune di channel Dewa Mainra ini sobek keren sport dan seperti biasa pelet Daytona Hai nah ini banyak ini banyak memakai Hai ukuran 9080 dan fastpro mereknya dan untuk catoknya ini memakai seperti bedlag ya BT berapa PT 48 ya ya BT apa gitu lupa saya guys pastro dan uniknya memban ini ya bisa dipasang depan belakang dan itu catoknya bolak-balik ya guys ya kalau dipasang di depan ke sini kalau dipasang belakang kebalikannya dan ini motor racing untuk kaliper depannya nih yang floating district untuk cepat pendinginan ya guys ya ini untuk handle rem dan master makai Magura kanan kiri ya guys ya ini Magura ini punyanya Harley-Davidson Harley-Davidson Hai ya kalau motor bengkel pasti rapi kayak gini ya guys ya karena bisa dibikin sendiri ya kostum kalau maunya kayak apa ya gitu ya jadi ngiri nih jadi ngiri bikin motor kayak gini guys guys nah ini nalpot yang bekasnya mahal karena sulit dicari oke full aluminium dan untuk coil pakai blue thunder dan fyi ini ini untuk CDI memakai shogun kebo ya yang enak-enak nah ini untuk saklarnya ini ada lampunya LD nanti saya nanti saya akan coba hidupkan ya sama yang punya juga nah ini light it ternyata kaliper belakangnya sudah dikonfirmasi ya guys ya stadalnya bentuknya kayak gini ya siapa tahu temen-temen pengen kayak sadal kayak gini juga dan ini ya body C70 original nah ini sayap supra nya saya akan shoot lagi saya tahu temen-temen mau ganti sayap bisa menjadi alternatif pilihan nih gas pedal ini yang KWKW-an ya ini dipasang pres presisi ya seperti original hal jadinya guys guys Hai ah bikin bikin racun menter ini guys Hai ya Hai ini tani selang rem selang selang bensin nah ini untuk bautnya di ini dibor lagi ya ini untuk manifold Mio nya biar masuk bautnya Hai ini rantai tipis yang ini ukuran 3-14 eh 3-15 sorry 3-15 tuh tipisnya tiga inci 15 mungkin ya pokoknya 3-15 kodenya 3-15 dan 39 mata guys ya nih shoppecker 4.100.000-an 4.200.000 ya mungkin nah ini teman-teman kalau nggak dipotong ini nih kaitnya ini biasanya natap nih di bodi bodi ini bodi belakang nih guys ya Hai nih punya saya juga natap ini udah dimodifikasi saya sih pengen bikin kayak gini juga biar nggak natap ya guys ya tapi ribet dan nggak ada waktu tapi yang paling penting ini kendalanya saya nggak bisa guys ya makanya saya biarin ya punya saya udah nah ini tinggal ini ya ini bisa dilihat di sini nggak natap ya guys Hai nih cakran belakang piringannya masih pakai yang Daytona Hai nih Hai biasa Ayo kita coba pasang untuk start switch starternya ya ya ini tinggal colok aja ya guys ya nanti ini pakai mau dipakein Rimut hidupin biar dirimutin dulu baru bisa di hidupin on disininya guys ya Hai nah seperti ini dia guys tenaga monster motor tua tenaga monster Hai nggak salah sama motor muda ini nah ini untuk Kones Kones depan ini masih standar C70 jadi untuk T-nya Supra ini yang di bonifikasi ya teman-temannya kalau salah dibubut ya dipasin sesuai dengan punyanya C70 yang asli ya guys ya kini kecilin teman-temannya masih agak rentan tapi yang punya juga bilang sih nggak suka ngebut-ngebut banget kayaknya udah insyaf udah pensiun dari dunia ngebut-ngebutan ini ya dikasih karet Hai body Oke ini ya presa stress banget ya bener-bener Hai Oke itu aja seluruhan Hai motor ini Hai taklu taklu tinggal kamu Oke guys kita akan coba ribuan dari sobeker yang mahal ini ya ya ini seribuannya bisa diatur ini yang paling kaku Hai karena biar mempertahankan jarak dari bandan bodi belakang ini ya biar as dipas di diapa namanya di nain nggak terlalu jebol atau empuk nanti pasti dongkrak juga enggak terlalu tinggi seperti ini Oke teman-teman itu aja video saya kali ini untuk update C70 ini nanti kalau udah mau selesai lagi saya akan shoot lagi teman-teman dan jangan lupa klik like subscribe dan komen video ini agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lainnya di dunia perodaduaan Oke salam gaspol terima kasih kasih Terima kasih.